Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa like, share dan subscribe. Saya akan membuat Andika jatuh hati kepada saya. Bahkan saya akan berusaha menjadi ratu di hati Andika. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Mas Arjuna? Eh, Mas Andika. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Bapak juga baik. Kami semua kangen sama Mas. Bapak juga baik-baik saja. Mas pasti ngomong gitu terus. Mas, saya kan udah bilang, ini sudah takdir. Dan saya bersyukur. Karena takdir itu, sekarang saya mempunyai seorang kakak. Mas tau kan, sudah lama saya ingin mempunyai seorang kakak. Iya, saya tahu. Kalau bisa, besok kamu ke rumah, Mas. Saya kangen dan ingin ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Iya. Saya senang sekali, Mas. Nanti saya akan kasih tahu Bapak. Bapak pasti juga kepengen ketemu sama Mas. Oke, kalau gitu, besok saya suruh supir saya untuk ke rumah kamu. Kamu siap-siap ya. Terus, jangan lupa buatkan saya rasa kesukaan saya. Saya sudah kangen rasanya nih. Ya. Masih bisa aja. Beres deh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih, Ya Allah. Rasanya seperti minggu kita bersama. Aku jadi maaf ketika pengendika duang-duang. Aku kehilangan kamu, kehilangan waris. Bahkan aku sempat kehilangan kepercayaan diri. Sayang, yang penting kan semua sudah tahu. Sudah pulih. Saya janji. Saya tidak akan meninggalkan kamu. Rai, kamu sudah ngomong ke pati kamu tentang hubungan kita? Apa kamu pikir waktunya sudah tepat, saya? Iya dong, Rai. Habis kapan lagi? Apa kamu mau terus-terusan menunda pengurahan kita? Enggak kan? Jangan khawatir, Rai. Saya tidak akan mengecewakan kamu dan pati lagi. Bang Dika pasti akan memberikan warisan kepada saya. Pasti. Ya. Ini benar-benar suatu kaya ajaipan. Suatu kaya ajaipan. Luar biasa. Tuhan masih melindungi dia. Papi. Saya harap papi tidak keberatan kalau saya menikahi Sarah. Apa? Ya. Ya karena sekarang Sarah menjamin bahwa dia akan mendapatkan harta warisan yang banyak dari kakaknya. Seperti yang papi inginkan. Sekarang kakaknya sudah tidak punya istri lagi. Dia diusir karena ketahuan main serong dengan sobatnya. Hah? Apa? Ini berita yang papi tunggu-tunggu. Benar pak. Andre. Kesempatan ini jangan kamu sia-siakan. Papi setuju kalau kamu nikah dengan adiknya. Hah? Benar nih papi. Kapan kamu mau kenalkan papi sama kakaknya? Hah? Secepatnya. Hah? Bagus. Tapi saya harus bicara dulu dengan Sarah. Hah? Ya gak apa-apa. Ya papi setuju. Hah? Ini baru hebat anak papi. Hah? Ya pak. Selamat datang pak. Kami bahagia sekali dapat kamu kembali. Selamat datang pak. Selamat datang pak. Selamat datang pak. Selamat datang pak. Selamat pak. Kami semua bersyukur. Allah telah menerimu bapu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tidak menyangka kalian begitu peduli dengan kejadian yang saya alami. Kejadian yang sangat menakutkan. Tetapi membawa hikmah tersendiri bagi saya. Dan juga untuk kalian. Yang membuat kita semua semakin yakin. Bahwa Allah mempunyai rencana tersendiri terhadap kehidupan kita semua. Dan semoga Allah membalas segala kebaikan dan perhatian. Serta memberikan perlindungan pada kalian. Dan saya tidak akan penjang lebar. Semua kembali bekerja. Karena masih banyak yang harus kita selesaikan. Silahkan. Ayo, ayo. Oke. Linda. Ya, Pak. Tolong kamu siapkan berkas-berkas yang harus saya tamu tangani. Baik, Pak. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.